Video berdurasi 2 menit oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menjadi viral, telah ditonton jutaan orang dan ratusan ribu warga Iran. Netanyahu dalam videonya, sembari menuang air dan meneguknya, menawarkan teknologi air Israel kepada warga Iran yang tengah dilanda kekeringan. Organisasi meteorologi Iran mengatakan hampir 95% negeri itu menderita kekeringan di tingkat tertentu. Ini adalah tawaran yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Iran. Israel telah mengembangkan solusi teknologi mutakhir untuk masalah air, dan Israel ingin berbagi informasi itu dengan rakyat Iran. Video ini menghasilkan ribuan tanggapan, mulai dari seruan, kematian atas Israel, dan keheranan bahwa Israel akan menawarkan bantuan air ke Iran sementara orang-orang menderita di Gaza. Ada pula komentar positif seperti Allah memberkati Israel, dan bahwa ini adalah hutang. Anda berhutang kepada kami sejak masa Raja Kores ketika kami membantu orang-orang Yahudi. I want to share this information with the people of Iran. Sadly, Iran bans Israelis from visiting, so we'll have to get creative. To reach the Iranian people, Israel launched a website in Iran's own language, providing detailed plans on how Iranians can recycle wastewater, save crops, and feed their families. While Iran's leaders rejected Netanyahu's appeal, others see it as a significant gesture from one people to another. Terima kasih telah menonton!